Digumari oleh pencinta teh, bunga Rossella kini semakin diburu. Terlebih sudah banyak kafe yang menyediakan teh Rossella. Sehingga tanaman Rossella menjadi salah satu tanaman yang menjanjikan dan mampu menghasilkan omset luar biasa. Bermaksud menanami sawah yang dikontraknya dengan ubi kayu dan serai, tanpa sengaja seorang petani asal desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar bertemu dengan warga negara asing Italia yang menawarkan untuk menanam Rossella. Himade Tanek pun menyangkupi setelah WNI yang telah lama tinggal di Bali itu menjanjikan untuk membantu memasarkannya. Masa panen Rossella terbilang singkat, hanya membutuhkan waktu 9 minggu dari mulai bibit dan bisa dipanen hingga 10 kali bahkan lebih. Ditanam di lahan seluas 12 hektare, dalam sekali panen pria parubaya ini bisa mendapat 3 sakelopak buah Rossella basah atau sekitar 75 kg, sehingga saat panen ia mampu mengantongi 600 ribu rupiah per minggu. Per kilo Rossella basah dijual semilai 10 ribu rupiah, sementara Rossella kering dijual 60 hingga 90 ribu rupiah per kilogram. Madetanu yang sebelumnya adalah petani padi mengatakan hasil Rossella lebih menjanjikan dibanding padi dan jago. Minggu-minggu yang lalu kan diambil basah, diambil basah dengan luas sekian. Satu minggu ini kok, paling tidak yang udah mengantongi uang sekitar 600 ribu. Satu minggu, dengan umur 63 hari, udah dapet satu kali panen ke 600 ribu. Kalau panen Rossella ini maksimal sampai 10 kali. Selain itu, Madetanu juga memproduksi sirup Rossella yang dapat dijual seharga 20 ribu rupiah per potolnya. Saya sering minum sirup Rossella ini, rasanya enak dan bagus untuk kesehatan. Rasanya ada asam, sedikit manis, enak. Rossella merupakan bunga dari tanaman hibiskus sabdaripas yang banyak tumbuh di negara tropis seperti Afrika Utara dan Asia Tenggara. Bunganya dapat dikerikan untuk dijadikan teh. Sementara bunga basah bisa untuk sirup dan selai yang dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dari Denpasar Bali, Indira Ari Aibius melaporkan.